Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani Sobat Sehat Tia Raffam Saya masih berada di kebun anggur import Jakarta Masih bersama ownernya Bapak Suprianto Marinir di Jagakarsa Kita ngobrol dan belajar tahu anggur yang berbuah lebat disini ya Sobat Tani Sobat Sehat Assalamualaikum Pak Supri Senang banget nih ngeliat pohon anggurnya berbuah lebat ini Pak Pak kasih tips dong buat kita pemula yang pengen menanam anggur dan belajar budidaya anggur Kalau untuk pemula yang paling cocok menanam adalah Jupiter Kenapa? Kecuali dia perawatannya di antara anggur-anggur ini yang paling tidak ribet Dia paling tahan terhadap hama, dia hampir mirip kayak anggur lokal Dia paling gampang dibuahkan Jadi kalau penjualan bibit dari Sabang Sekmerauke Itu paling naris Jupiter Alasannya tadi perawatannya muda dan dia gampang buah asal gemuk, potong, dimanapun tempatnya Dia begitu keluar tunas baru pasti bak bunga Dan insya Allah 100% bunganya jadi Jarang bunganya rantap Oke, Pak Kan suhu atau kondisi tanah atau mungkin cuaca di daerah teman-teman se-Indonesia ini kan berbeda Iya Untuk Jupiter ini bagus Pak? Oke, oke aja atau gimana? Sama, jadi pada dasarnya anggur yang dibutuhkan adalah sinar matahari Sinar matahari ya? Mau di daerah pegunungan yang dingin, mau di pantai yang panas Apabila dia mataharinya cukup tetap bagus Oke Di Bandung, di Bogor itu dingin Itu banyak ratusan orang membuahkan anggur Dan di pantai itu dari Pantura, dari Cirebon sampai Rembang ya Itu saya lihat teman-teman kita di sana itu semuanya buah Artinya, yang paling penting diperhatikan adalah sinar matahari Sinar matahari ya? Iya, betul Terus, untuk penanamannya Pak Jadi misalnya ada bulan Oh pas musim hujan, pas musim panas Iya betul Atau ada? Sebaiknya kalau menanam anggur di musim kemarau Oh di musim kemarau Iya, karena kalau di musim kemarau kita yang menentang airnya Karena anggur waktu kecil menanam Itu dia tidak suka basah yang berkepanjangan Oh yang terlalu basah gitu ya? Apabila dia kena hujan berhari-hari dan basah terus Seyogianya kalau di pot dibikin tangkringan Dia nangkring di atas pot Kalaupun di tanah dibikinin tanahnya tinggi Supaya tidak kebanjiran Karena kalau dia kebanjiran terus Akar serabutnya akan busuk Jadi bukan mitos atau apapun Tapi karena kondisi air yang tadi itu saja ya Pak Kalau menanamnya kemarau ya? Iya betul Oke itu menanamnya ada waktu juga nggak Pak? Pagi, siang atau sore? Oh sebaiknya sore Anggur seyogianya habis asar Habis asar ya? Begitu kita pindah dari polybag ke pot atau ke tanah Siramlah yang banyak Besoknya kita cek Apabila anggur tidak layu Kita nggak usah siram Kapan kita meniramnya kembali? Ketika dia agak-agak kering Karena kita harus bikin bagaimana caranya media tanam itu tidak basah yang berkepanjangan Oke Jadi itu ya Perasaan saya juga memang tanaman yang lain juga Sama Bu Iya pada asar ya Pak ya Bagus ditanamnya itu ya? Terus kalau menyiram sebaiknya pagi hari Kenapa? Dikala jam 7 pagi sampai jam 11 siang itu fotosintesis Proses fotosintesis sangat kencang sekali ya Jadi dia membutuhkan air gitu Makanya seyogianya kalau menyiram jangan malam hari sore hari Tapi pagi hari Pak ini kan berapa Satu pohon saya lihat ya Iya satu pohon Tapi lebat seperti ini Ratusan buah Iya ratusan buah Rasa dompolan ya Pak ya Bilangnya ini ya Ini sudah sering berbuah ini ya Pak ya Sering ini gampang Karena memang ini varian paling gampang buah Ini nanti panen Begitu panen bisa langsung dibuahkan kembali Kita potong mau buah lagi Kita potong Oh yang tadi contoh dipotong itu ya Pak ya Betul Nah untuk bibitnya ada disini Pak Ada bibit Bibitnya murah ini Oh gitu Kalau dikirim via JNT, JNA atau jasa yang lain Harga bibitnya Rp110.000 di luar ongkir Tapi kalau datang kesini bibitnya hanya Rp100.000 Oke Oke Jadi Sobat Tani, Sobat Sehat Yang baru mau belajar menanam anggur yang pemula juga jangan khawatir kata Pak Suprianto Semangat aja nanam untuk pemula cari dulu bibit yang mudah hidup dan mudah berbuah ya Pak ya Oke biar makin semangat kalau ngelihat anggur berbuah ya Pak ya Oke Jupiter ini yang untuk recommended sekali untuk pemula ya Pak ya untuk anggur yang berbuah Oke Sobat Tani, Sobat Sehat Nanti kita belajar di video selanjutnya tentang media tanam atau tentang yang lain dari kebunnya Pak Suprianto Kebun Anggur Import Jakarta Assalamualaikum